Intro Oke guys, halo lagi, berjumpa lagi sama Andi dan juga Cak J Dan hari ini kita mau jalan-jalan Kita sekarang berada di Surabaya Barat nih Cak ya Surabaya Barat, nasi wilayah Surabaya Barat Dan sekarang kita katanya nih ke taman nih Cahari ini ya Ini ada taman mosek, ada bangunan yang bentuknya dari mosek Bermakai berbagai macam warna, bentuknya cukup bagus Oh, maksudnya mozaik gitu ya? Mosaik, iya dari mosek Aku dengarnya mosek tadi guys, jadi berbagai macam warna Warna, berbagai macam warna, bentuknya kayak rumah, nah disitulah itu ada taman-tamannya Itu bagus untuk Surabaya Cahari Surabaya ini berbagai macam suku ras itu Disini semua juga ada ya? Disini semua Jadi kayak warna-warni gitu ya? Warna-warni Cocok banget ini namanya Taman Bajakita Aku sabar banget Cak, kita langsung kesana aja yuk Oke Berangkat Berangkat Makanya setelah itu di wilayah pinggiran masuk kampung ada Taman Mosek ini Waduh Coba guys, kalian langsung liat sana guys Wah, itu taman moseknya Waduh, kurang bagus apa juga Pak? Kita boleh liat sana Pak ya? Boleh kita liat sana, ayo 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 Oke, jadi ini bangunan yang dibanggah-banggahkan Pak ya? Dibanggah-banggahkan, artinya menjadi ikon baru kota Surabaya Ini adalah di perencanaan yang ada Pak Erick Oke Pak, kalau Andi liat ya Ini banyak sekali warna-warna, ini kalau dipasukin Instagram bagus nih Pak? Oh bagus, artinya di Surabaya ini berbagai macam warna kelompok Tapi bisa digabungkan seperti ini, berhukunannya Coba kita masuk kembaraan Pak ya? Boleh, coba 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 Waduh Ini, ini, ini Ini butuh guys, karena gini Pak Kalau anak milenial itu suka tempat-tempat yang Instagramable Oh, bener gak guys? Kalau itu masuk Instagram Wah, bukan ke dunia ini Makanya, oh bagus Pak Ya kan? Kita kalau lagi sedih, di warna biru guys Yeay Kalau lagi happy, di warna kuning Yeay Wah, rain banget Pak Semoga semakin banyak tempat seperti ini Pak ya? Semakin banyak, udah beberapa tempat Nanti kita kunjungi Dan inilah keberhasilan daripada pemerintah kota Senrang Mantap Jadi, terima kasih guys buat yang nonton video kali ini ya Jangan kemana-mana, karena kita masih bakal ke tempat lainnya Jangan lupa buat like, komen dan subscribe Subscribe pokoknya Thank you banget Dan sampai ketemu di video selanjutnya Kita sampai sekarang di Jembatan Surabaya, guys Jembatan Surabaya, Jembatan ini ARA-ARA Surabaya Katanya Pak, di sini itu bener ya ada kayak air mancur menarik gitu Pak Bener, 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 bener Tapi gimana ya? Loh, loh, loh Loh, loh, loh Loh menarik Ini aku bingung guys Di Surabaya, ah di Singapura guys Cool, lihat ya Ini cocok banget Pak buat nangkrong malam-malam ya Ini adalah karya daripada yang mempunyai ide Ibu Risma Tapi yang merencanakan ini adalah Bapak Erick Sayasi Sebagai kepala badan perencanaan kota Ide-idenya dari Ibu Risma yang merencanakan Bapak Erick Sayasi Inilah hasil karya anak-anak muda kota Surabaya Jadi Pak logikanya Pak ya Pak Erick merencanakan sudah bisa bikin ini Apalagi Pak Erick jadi wali kota kayak itu Aduh, setiap titik ada air mancur guys Karena bosen gak sih kalian di rumah ya kan rebahan Terus main HP aja, pengen kayak gini gitu loh Kita disini refreshing Apalagi udaranya segar, bebas Karena ini di sebelah laut Pak kan? Sebelah laut Mantep banget Oke guys jadi sampai sini dulu ya, terimakasih siapa yang mau nonton dan awal sampai akhir Jangan lupa like, comment, dan subscribe Bye Bye Terima kasih telah menonton!